Dan ini saya sendiri, saya, keras 3 SMP. Kera, dia tuh. Kau bilang apa? Hai, aku Hero Syabar Putra. Aku terjun di dunia filmmaking mungkin 10 tahun yang lalu. Aku menyukai film sejak aku SD. Lalu aku menggunakan kamera handphone yang jadun untuk merekamnya. Tapi di saat orangtuaku menyadari kalau aku berkembang di atau hobi filmmaking. Jadi saat itu aku dibelikan kamera Nikon RP3300. Dulu aplikasi editing pertama aku itu kalau gak salah Windows Movie Maker yang udah ada ke Insta di Windows Go. Dulu dengan kamera pertamaku ini, aku sering ngambil video secara acak. Tutup foto dan video. Ini dia. Inilah jarak kami. Kugur. Jamatan beliau. Matin sanggong. Aduh, capek nih, kan? Sujur, pulang-pulang. Pulang-pulang, abak nih. Kejap. Dah. Action. Kayaknya kalau kamera ini gak pernah dibeli sama orangtuaku, mungkin aku gak bisa berkembang seperti ini. Di tahun 2016, di saat aku kelas 1 SMA, aku dengan temanku memberanikan diri untuk membuat sebuah komunitas kecil, komunitas film di daerahku yang bernama Antus Film Production. Di WhatsApp, kita dari Antus Group. Oke, pengenangan, saya Akbar. Saya Rapi Boyi. Saya Dayan atau Hayro Seberputra. Saya Sankila. Saya Rahmat dari Kutlewan atau Adi. Dan gue terakhir, Ricky. Selamat, Nasus. Sutradara, jangan rela panas-panasan. Ya, saya urusin semuanya biar sukses. Kameramin. Hih, kameramin kita. Lihat. Salam kita, lo. Weh, Antus Group. Aduh, capek. Saya mau mulai untuk sekolah itu tahun 2001. Oke, siap. Halo, DJ Kism! Kenapa di atas, ke bawah, sih? Oh, Allah. Di komunitas ini, kami membuat film-film pendek, mengikuti festival film, maupun di daerah nasional, internasional, dan lainnya. Fun fact, dulu aku udah keterima di salah satu kampus film di Jakarta. Di saat itu, orangtuaku sudah mendukung, udah beliin alat-alat yang bagus untukku menulai film. Tapi, ada satu hal. Di saat sudah aku mau pergi, udah mau hari-hara. Orang terdekatku bilang, Lebih baik jangan berkuliah di luar pulau. Mampu, kamu udah tua banget. Sudah sering sakit-sakitan. Kebayang, kalau mereka sakit, kamu pulang dari Jakarta ke Botianak, di pesawat, habis itu dari penadak ke Sanggau, itu susah banget. Dan, itu waktu berapa jam. Jadi, di situ aku menyadari, ya, kalau aku juga pengen kuliah di film, tapi, aku pikirkan orangtuaku. Di saat itu, aku memberikan impianku menjadi filmmaker. Akhirnya, aku memutuskan untuk kuliah di daerahku saja. Itu kuliah di Pontianak. Dan sampai sekarang, aku masih suka membuat film. Membuat film-film pendek. Teman-temanku di sini. Jadi, itulah cerita singkatku dengan kamera pertama, yang bisa membuatku jadi seperti ini. Ini ceritaku. Mana ceritamu? Terus ceritamu di kolom komentar ini. Aku, Heroshyabar Putra. See you on the next video. Bye.